Ramadhan Fahir ini telah dibuka sejak Senin malam kemarin. Di sini terdapat sekitar 54 stand pedagang, baik dari Tabalok maupun dari luar Tabalok. Selain pedagang stand juga diisi pelaku usaha kecil menengah. Para pedagang umumnya menjual berbagai kebutuhan puasa hingga lebaran. Mulai dari pangan hingga sandak, seperti makanan deringan, snack, kue, pakaian, tas, bahkan sepatu. Pelaksana tugas Bupati Tabalok Soni Alfianur usai berkeliling stand pedagang mengakui kegiatan Ramadhan Fahir seperti ini tidak hanya menarik minat masyarakat berbelanja, tetapi juga menarik para pedagang dari luar Tabalok untuk menjual dagangannya. Dari Tabalok diharapkan tetapi juga ada pedagang dari, nah ini seperti yang kita lihat, saya berkeliling ternyata banyak pedagang dari Martapura, dari Banjarmasin, yang jauh-jauh ke sini. Artinya apa? Animo-nya kan ada ini, kalau tidak ada animo kebeli kan masih tidak datang mereka ke sini. Ketua Panditia Ramadhan Fahir, Ajis, mengatakan, pelaksanaan Ramadhan ini sebagai referensi belanja murah untuk masyarakat menyambut lebaran nanti. Murah ini dari dekan-dekan organisir, jadi semuanya kita kelola tanpa campur tangan dari pemerintah, karena ini adalah murah dari swasta untuk kita kembangkan untuk masyarakat, dan kita dananya tidak ada dari pemerintah, kita dari dana sendiri. Ramadhan Fahir ini sendiri rencananya akan dibuka selama 10 hari, dari 2 hingga 12 Juni mendatang, dan buka dari sore hingga malam hari.